Oh dia jual di tangan pertama itu sekitar enam ratus ribu ya kemudian dari informasi luar lagi pada orang kedua saatnya kurang lebih sekitar satu juta tiga ratus dia bagaimana cara dia mencuri jadi menurut keterangan yang diperoleh dari tersangka bahwa dia memiliki keterangan dia melakukan pengamatan terhadap rumah yang meyakini kosong bagaimana dia meyakini kosong dia melihat bahwa pintu rumah tersebut itu pagar dalam keadaan terkunci kemudian dia melakukan supaya untuk memasuki halaman tersebut dan kemudian dia membuka jendela secara paksa dengan menggunakan parang yang dia temukan di belakang rumah dan kemudian dia mengambil barang di rumah tersebut yang memang pada saat itu pemilih rumah memang tidak sedang berada di rumah dia sedang keluar kota barang yang diambil pada saat itu adalah laptop kemudian TV yang jualnya kepada seseorang yang kemudian tadi saya sampaikan dia jual dengan harga pindah pidana Hai perampasan di rumahnya di daerah Lilibar Hai pasal ini untuk tersangka dikenakan yang pasal 363 Hai ancaman wakil ancaman hukumannya sekitar 9 tahun bro uang dipakai untuk apa bro haa keperluan apa rumah tangga sudah punya anak ya sudah sudah keluarga ya sudah berapa kali curi kewin nah satu kali yang ketahuan yang sebelumnya gimana lagi curi tidak pernah ini kalau alamat rumah rumah dimana ini juga tetangga yang mencuri rumahnya ya ya tidak kuat sedikit ya pasti orang mana kepolisian Resort Kota Polresta Kupat Kota berhasil walang dipakai untuk memperkenalkan komentar walang dipakai untuk memperkenalkan komentar